Kitab Masmur, Pasal 107 Jilid 5, Masmur 107-150 Pujilah Tuhan sebab dia baik, kasih setianya tetap selamanya. Setiap orang yang telah diselamatkan Tuhan harus mengulangi ucapan syukur. Pujilah dia, hai semua yang telah diselamatkan dari musuh. Ia telah mengumpulkan umatnya dari berbagai negeri yang membawa mereka dari timur dan barat, utara dan selatan. Beberapa dari mereka berjalan di padang gurun. Mereka mencari tempat tinggalnya, tetapi tidak satu kota pun ditemukannya. Mereka lapar dan haus dan menjadi lemah. Kemudian mereka memanggil Tuhan minta tolong, dan dia menyelamatkannya dari kesulitannya. Allah memimpin mereka berjalan langsung ke kota tempat kediamannya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, dan karena yang menakjubkan yang dilakukannya untuk umat. Ia memuaskan jiwa yang haus. Ia mengenyangkan jiwa yang lapar dengan yang baik. Beberapa umat Allah ialah tawanan. Tertutup di belakang terali besi penjara yang gelap. Hal itu terjadi karena mereka memberontak terhadap firman Allah. Mereka tidak mau mendengar nasihat dari Allah yang maha tinggi. Allah membuat hidup mereka susah karena perbuatannya. Mereka tersandung dan jatuh, dan tidak ada yang menolongnya. Mereka dalam kesulitan, jadi mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong, dan dia menyelamatkan mereka dari kesulitannya. Ia melepaskan mereka dari penjaranya yang gelap. Ia memotong rantai pengikatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, dan karena yang menakjubkan yang dilakukannya untuk umat. Ia dapat mematahkan pintu gerbang besi. Ia dapat membinasakan terali besi pada gerbang mereka. Beberapa orang membiarkan dosanya mengubah mereka menjadi bodoh, dan mereka menderita atas yang dilakukannya. Mereka sakit parah, sehingga mereka tidak mau makan. Jadi mereka hampir mati. Mereka dalam kesulitan, jadi mereka memanggil Tuhan minta tolong, dan dia menyelamatkan mereka dari kesulitannya. Ia memberikan perintah dan menyembuhkan mereka. Jadi, mereka telah diselamatkan dari maut. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya, dan karena yang menakjubkan yang dilakukannya untuk umat. Persembahkanlah kurban syukur kepadanya. Bernyanyilah dengan sukacita tentang yang telah dilakukannya. Beberapa orang berlayar dengan kapal menyeberangi laut. Pekerjaan mereka membawanya menyeberangi laut. Mereka melihat yang dapat dilakukan Tuhan. Mereka melihat yang mengagumkan yang dilakukannya di laut. Allah memberi perintah, dan badai pun berengbus. Gelombang semakin tinggi. Gelombang mengangkat mereka tinggi ke langit dan menjatuhkannya ke laut yang dalam. Angin badai sangat berbahaya, sehingga orang kehilangan keberaniannya. Mereka tersandung dan jatuh seperti orang yang mabuk. Kemampuan mereka sebagai pelaut tidak berguna. Mereka dalam kesusahan. Jadi mereka memanggil Tuhan minta tolong. Dan dia menyelamatkan mereka dari kesulitannya. Allah menghentikan badai dan menenangkan ombak. Pelayar bergembira karena laut sudah tenang. Dan Allah menuntun mereka dengan selamat sampai ke tempat tujuannya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya. Dan karena yang menakjubkan yang dilakukannya untuk umat. Pujilah Allah dalam persekutuan jemaat yang besar. Pujilah dia apabila para pemimpin yang lebih tua bertemu. Allah mengubah sungai menjadi padang gurun. Ia menghentikan aliran, sungai mengalir. Ia membuat tanah subur menjadi tanah tandus yang tidak berguna karena orang jahat yang mendiami tempat itu. Allah mengubah padang gurun menjadi tanah yang memiliki sumber air. Ia membuat aliran sungai mengalir dari tanah kering. Ia membawa orang lapar ke tanah yang subur. Dan mereka membangun kota tempat tinggal. Mereka menanam benih di ladangnya dan anggur di kebun anggurnya. Dan mereka mempunyai panan yang baik. Allah memberkati mereka. Keluarganya bertambah banyak. Mereka memiliki sangat banyak hewan. Karena malah petaka dan kesulitan, keluarga mereka menjadi kecil dan lemah. Allah mempermalukan dan menghina para pemimpin mereka. Ia menuntun mereka berjalan melalui padang gurun yang tidak mempunyai jalan. Kemudian Allah menyelamatkan orang miskin dari kesengsaraannya. Dan sekarang keluarganya besar seperti kawanan domba. Orang baik melihat itu dan mereka bersuka cita. Tetapi orang jahat melihatnya dan tidak tahu mengatakan apa-apa. Barang siapa yang bijaksana akan mengingat hal itu dan mulai mengerti akan kasih setia Tuhan. Terima kasih telah menonton!